Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel mitos atau fakta Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 4 mitos anak pertama Menikah dengan anak terakhir Untuk itu, sebelum video dimulai Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan video terbaru dari kami Dalam masyarakat, beredar mitos Anak pertama menikah dengan anak terakhir Yang mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang ideal Jika bersatu dalam pernikahan Bahkan, orang tua yang percaya dengan mitos ini Menjadikan hal ini sebagai prinsip Untuk cara memilih pendamping hidup anaknya yang baik Dimana mereka akan mencarikan anak bungsu Atau anak tengah Untuk anak sulungnya Ataupun sebaliknya Dianggap demikian Karena dilihat dari sifat Dan kepribadiannya Antara keduanya sangatlah saling melengkapi Dimana secara alami Sifat yang mereka miliki Seakan berjodoh Sebaiknya Simak lebih lanjut Perihal mitos atau fakta Anak pertama menikah dengan anak terakhir berikut ini Yang pertama Akan menjadi pasangan yang ideal Hal ini dikarenakan si bungsu yang manja Akan merasa nyaman Menjalin hubungan dengan si sulung yang sangat mandiri Dan mampu memberikan rasa aman Sementara si sulung Akan paham dengan sifat manja si bungsu Yang sudah ia hafal dari adik-adiknya Selain itu Si bungsu yang orangnya santai Bisa mengimbangi kehidupan si sulung Yang cenderung serius dalam banyak hal Sehingga mereka bisa saling melengkapi Dan kehidupan pernikahan bisa berjalan harmonis Hingga mereka bisa saling melengkapi Dan kehidupan pernikahan bisa berjalan harmonis Yang kedua Kehidupan rumah tangga yang bahagia Berdasarkan pada mitos anak pertama Menikah dengan anak terakhir Kehidupan pernikahan antara keduanya Akan berlangsung langgeng dan bahagia Dikarenakan segala perselisihan Dan pertengkaran akibat keegoisan Bisa diredam dengan baik Si sulung dengan sifatnya Yang mau mengalah tidak akan berebut keegoisan Dengan si bungsu Yang ketiga adalah rumah tangga yang mandiri Dalam mitos anak bungsu menikah dengan anak bungsu Ditakutkan Mereka tidak bisa membina rumah tangga yang mandiri Secara finansial ataupun hal lainnya Sementara dalam mitos anak pertama Menikah dengan anak terakhir Maka dikatakan Mereka akan menjadi pasangan yang mandiri Dalam berumah tangga Baik dalam hal finansial Ataupun hal lainnya Dikarenakan adanya si sulung Yang bertanggung jawab dan mandiri Sehingga bisa menjadi pemimpin dan suami yang baik Meski si bungsu bersifat sebaliknya Dengan kata lain Sifat mereka akan saling mengimbangi dan melengkapi Yang keempat Mampu menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik Saat si sulung dan si bungsu menjadi pasangan suami istri Maka segala permasalahan Yang kerap menghinggapi kehidupan rumah tangga Bisa mereka atasi dengan sangat baik Si sulung akan menjadi orang yang bisa memberikan masukan Dan menonton si bungsu Yang tidak mandiri dan terbiasa bergantung Itulah empat mitos Anak pertama menikah dengan anak terakhir Yang kerap dianggap sebagai pasangan ideal Dan saling melengkapi Ini adalah prediksi Berdasarkan sifat dan kepribadian antara keduanya Nah jika kalian mempunyai pendapat lain Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah kolom video di bawah ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton